itu yang lain bisa dibantu lanjut nainer ramadhani hadir bu Mita Khosimah BR Ginting hadir bu Ramila Alifah ya bu Tindi Ika Puspita hadir bu Weni Musfitayeni hadir bu Yulia Rahmadani hadir bu Adam Eka Saputra hadir bu Ahmad Refli aduh Amelia Eka Putri hadir bu hadir bu Daratu Eliza hadir bu Dita Siti Afifah hadir bu Pandi Septiawan ada Ilham Fahlevi M. Arsyad Al-Farouki hadir bu Mutia Farina hadir bu Nadia Putri Ramadhani hadir bu Putri Hidayah hadir bu Rahman Nurfadila hadir bu Suci Fitri Asari hadir bu Tika Rahmanda hadir bu Fia Anissa Rahima hadir bu Amanatun Rabia Afiola hadir bu hadir bu hadir bu yang lain bisa bantu ibu di unmute kalau tidak ini beri sikl kedengarannya dari sini kalau tidak ada apa gitu ya tolong di angin Afiola Rahmasari hadir bu lanjut Debbie Mutia Mutia Sari ada enggak ada Eci Dina Fitriah enggak ada Gania Nairah enggak ada juga Lydia Rosaliza hadir bu Mutia Alia Natasha hadir bu Nurul Oktaviani hadir bu Refi Afni Oktavia hadir bu Sabina Larasati Fadar hadir bu Chelsea Devira hadir bu Pendra Yanto itu untuk e-learning udah di absen ya silahkan baca dulu modulnya ibu kasih waktu siapa Debbie Mutia Sari Debbie Mutia Sari belum kepanggil belum udah tadi dipanggil itu tapi enggak dengar Debbie Mutia Sari udah disilangin Debbie Mutia Sari ya udah silahkan baca dulu modulnya 25 menit ibu perbaiki modul nanti ibu kirim lagi ke e-learning yang kemarin mau dihapus silahkan dibaca dulu ya terima kasih Terima kasih. 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 di-upload. Oke, apa topik kita hari ini? Laju yang berkaitan dan maksimum dan minimum. Oke, laju yang berkaitan dan maksimum dan minimum. Apa itu laju yang berkaitan? Akan membahas soal apa ini? Apa yang dimaksud dengan laju berkaitan? Kalau minggu kemarin kita belajar apa? Implisit. Kan banyak tuh topiknya kemarin. Turunan tingkat tinggi. Turunan rantai dan turunan tinggi. Turunan tingkat tinggi, turunan rantai, dan turunan implisit. Apa itu turunan tingkat tinggi kemarin? Tentang apa? Itu berbicara tentang apa untuk turunan tingkat tinggi kemarin? Apa? Nggak ingat lagi. Turunan ketiga, turunan keempatnya, Bu. Turunan keduanya, turunan ketiganya, turunan keempatnya itu, Daika. Turunan rantai berbicara tentang apa? Berbicara tentang apa kalau turunan rantai? Turunan yang saling berikatan. Kalau berikatan maksudnya? Setelah diturunkan yang di luarnya, kemudian yang di dalamnya, kemudian sudut-sudutnya gitu ya. Kalau turunan implisit? Turunan yang variabelnya lebih dari dua. Iya, yang variabelnya lebih dari dua. Itu ada latihan sebenarnya kemarin ya, tapi udah dikerjakan. Ada pertanyaan atau kita minta lah beberapa orang ya untuk turunan tingkat tinggi, turunan berantai, dan turunan implisit. Stop screen dulu lah. Mau minta coba beberapa orang supaya masih ingat ya. Turunan rantai. Ada berapa soal kemarin tuh? Turunan rantai itu ada. Preset ya. Contoh teman diri. Di karansi yang mungkin preset. Terima kasih. Terima kasih. Eh, itu latihannya nggak lengkap juga ya? Yang di turunan rantai dan turunan tingkat tinggi dan turunan implisit. Cuma ada apa aja soalnya tuh? Cuma ada turunan implisit kah? Iya, Bu. Yaelah, kok kalian nggak beritahu itu? Kok tidak ada yang bertanya? Itu tidak ada latihan tentang turunan berantai tuh? Tidak ada latihan tentang turunan tingkat tinggi juga? Atau ada? Itu ada ya? Turunan tingkat tingginya ada. Ada ya? Oh, ada. Oh, bukan dikumpulin semua ya. Di atasnya ya. Bentar, 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 bentar. Aturan rantai. Terus ini materinya. Kemudian ini contoh soal. Kemudian ini latihan terbimbing. Kemudian ini latihan mendirinya. Carilah turunan. Berarti ini Ibu Penggal 2 bergerak sepanjang jalan. Ini turunan rantai. Terus habis itu bicara tentang kegiatan belajar 4. Differential implicit. Oh, begitu Ibu Penggal bergerak. Terakhir itu. Latihan mendiri. Oke. Ibu minta satu orang lah. Siapa yang mau mencoba yang di bagian turunan rantai dan turunan tingkat tinggi itu ada berapa soal ini? Ada satu, dua, tiga. Ibu minta yang nomor tiga saja. Siapa yang mau mencoba? Boleh ditampilkan yang sudah di-scan. Yang kemarin ditaruh di e-learningnya. Yang nomor tiga. Siapa yang mau coba? Terus yang nomor latihan dua. Terus itu kan turunan tingkat tinggi. Ke kiri dan ke kanan itu latihan dua sama latihan dua. Iya, latihan dua kan turunan ini. Oke, silakan. Latihan satu yang turunan berantai dan turunan tingkat tinggi ya. Latihan satu nomor tiga sama latihan dua. Siapa yang mau coba? Silakan. Putri mau coba, Bu. Ya, silakan Putri. Putri ya. Sudah kelihatan, Bu. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan latihan satu nomor tiga tentang turunan. Soalnya DX, X kuadrat, cos pangkat tiga, 4X. Jadi kita akan turunkan dulu yang ini pakai rumus U dikali V. Rumusnya U dikali V ditambah V dikali U. Yang U-nya X kuadrat, sedangkan yang V-nya cos pangkat tiga, 4X. U-aksen dari X pangkat dua ialah 2X dikali V cos pangkat tiga, 4X ditambah V-aksennya 3 dikali cos pangkat dua, 4X dikali U, X kuadrat. Yang kita turunkan pula yang di dalam dari cos pangkat dua, 4X ini. Kita turunkan yang cos 4X. Turunan dari cos 4X min sin 4X. Dan turunan dari 4X adalah 4. Jadi X kuadrat dikali tiga cos pangkat dua, 4X dikali min sin 4X dikali 4. Jadi 2X dikali cos pangkat tiga, 4X dikurang, 4 dikali tiga, 12 X kuadrat cos pangkat dua, 4X sin 4X. Berarti itu U kali V ya, U-aksennya 2X, V-nya cos pangkat tiga dikali dengan 4X ditambah dengan U-V-aksen, X kuadrat. V-aksennya turunan berantai ya. Turunkan dulu di luarnya, tiga cos, tiga kurang satu kuadrat, cos kuadrat 4X, terus turunkan cos 4X-nya. Turunannya min sin 4X, terus sudutnya diturunkan yang 4X jadi 4, iya betul. Kemudian ini minusnya dari sin ya, ini 2X, terus 4 kali 3, 12 X kuadrat, cos 4X, cos kuadrat 4X, sin 4X. Iya benar. Silahkan stop screen Putri-Putri ya barusan ya. Ya Putri Hidayati. Oke, sebentar. Putri Hidayati. Nomor berapa Putri di-aksen? Kampulus Putri Hidayati. Oke, ketemu Putri Hidayati. Putri Hidayah ya, bukan Putri Hidayati ya. Putri Hidayah. Oke, pantas sampai ketemu. Oke, silahkan yang nomor 2, siapa yang mau mencoba? Bu, Asmelia coba. Siapa? Asmelia. Amelia Eka Putri, ya silahkan. Atau tunggu lah dulu biar banyak partisipasi aktifnya. Ini Amelia ya, barusan. Satu, dua juga deh. Satu, dua. Bahas semua deh. Habis ini nomor satu dan nomor dua. Silahkan dulu Amelia. Yang nomor dua, Bu. Boleh pilih satu, dua, atau latihan dua. Latihan dua deh, karena Ibu sudah kasih yang latihan dua. Silahkan yang latihan dua dulu. Habis ini latihan satu, nomor satu dan nomor dua. Tunggu, Bu. Eh, Ibu belum jadikan co-host atau Asmelia ya? Ya, Bu. Asmelia Eka Putri, Mormek, co-host ya? Ya, silahkan. Udah, Bu. Udah nampak, Bu? Sudah. Jadi. Baiklah. Latihan dua deh, bukan yang ini. Bukan yang ini, Bu. Belum keturunan implisit. Latihan dua yang masih diturunan. Atau yang lain, latihan duanya yang mana? Yang masih diturunan rantai dan turunan tingkat tinggi. Latihan duanya. Yang berusaha, Bu. Jarak, Bu. Jarak, si sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Iya, itu. Yang sepanjang jalan itu. Yang kecepatan-kecepatan itu. Oh, yang itu, Bu. Latihan dua yang masih pada topik turunan rantai dan turunan tingkat tinggi. Belum ke yang implisit. Yang soalnya ini tuh. Bu, baca dulu. Yang bus bergerak di sepanjang jalan mendatar menurut rumus S sama dengan 6T kurang T kuadrat itu loh. Yang lain aja dulu, Bu. Di HP satu lagi soalnya, Bu. Oh, gitu. Siapa yang mau coba? Latihan dua. Mutia, Bu. Muna. Iya. Mutia, Bu. Mutia, Farina. Iya, Bu. Oke. Bu, jadikan co-host Mutia, Farina. Maik co-host. Silahkan Mutia, Farina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia, Farina akan menjelaskan latihan dua. Bus bergerak di sepanjang jalan mendatar menurut rumus S sama dengan 6T kurang T kuadrat. Berapakah kecepatan dan percepatan bus tersebut? Yang pertama, percepatan. VT sama dengan S aksen. S-nya 6T kurang T kuadrat. S aksen sama dengan turunan dari 6T adalah 6. Turunan dari T kuadrat adalah 2T. Jadi, kecepatannya sama dengan 6 dikurang 2T. Lalu, percepatan bus sama dengan turunan kedua dari S. Turunan pertamanya 6 dikurang 2T. Turunan keduanya adalah turunan dari 2T, yaitu min 2. B. Kapan bus bergerak ke kanan? Bus bergerak ke kanan pada saat nilai VT besar dari 0, yaitu VT bernilai positif. VT besar dari 0, 6 dikurang 2T besar dari 0, min 2T besar dari min 6. Kita kalikan dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi T kecil dari 3. Maka bus bergerak ke kanan pada saat T kecil dari 3. C. Kapan bus bergerak ke kiri? Bus akan bergerak ke kiri ketika VT kecil dari 0, yaitu bernilai negatif. VT kecil dari 0, 6 dikurang 2T kecil dari 0, min 2T kecil dari min 6. Kita kalikan dengan negatif, maka T besar dari 3. Bus bergerak ke kiri pada saat T besar dari 3. Gambarkan sebuah diagram skematis yang memperlihatkan gerakan bus. Pada saat bus bergerak ke kanan, maka T kecil dari 3. Pada saat bus bergerak ke kiri, maka T besar dari 3. Turunan tingkat tingginya kira-kira di mana aplikasinya? Yang tadi diketahui S, S itu T posisi jarak. Yang ditanya itu kecepatan dan percepatan. Itu masih ingat materi SMA? Fisika sih sebenarnya lebih ke fisika. Kalau kecepatan atau V itu turunan pertama dari S ya. Turunan pertama dari S. Itu kan VT itu sama dengan DS per DT gitu ya. Kalau AT itu percepatan. Yang satunya kecepatan, yang satunya percepatan. Kalau percepatan itu turunan kedua dari S. Itu D kuadrat S. Kalau ditulis dengan simbol kemarin itu. D kuadrat S T per DT I ya. Nah, ini aplikasinya. Ya, terima kasih. Silahkan ditutup. Share screen-nya. Mutia Farina. Mutia. Mutia Farina. Oke, langsung ke kamu. Silahkan siapa yang mau mencoba nomor 1 dan nomor 2. Masih pada latihan semuanya aja deh. Kita coba latihannya. Bu, Sabina mau coba yang latihan 1. Oke, silahkan Sabina latihan 1 nomor 1. Ya, Bu, yang pakai kamera belakang aja bisa. Pakai kamera belakang. Emang Sabina nggak ngirim di alerting? Ngirim, Bu. Terus, itu kan udah ada skenannya ya? Udah. Itu saja yang ditampilkan tuh. Oke, Bu. Coba nih, Bu. Oke. Sabina Larasati, ya. Sabina Larasati, Ngur, Meg, Kohos. Ya, silahkan. Ada yang dangdutan, tolong di-unmute dulu. Seorang ini ya, orang. Itu tuh siapa yang dangdutan? Bentar, Bu. Sabina, ya? Iya. Ini pada mati videonya. Ini pada kemana ini? Coba diaktifkan semua video yang mahasiswa. yang lagi mengikuti perkuliahan. Bu, pengen ngecek satu-satu kehadirannya. Itu lagi pada ngapain, ya? Bu, kalau kamera aja gimana, Bu? Lupa ditaruh di email yang mana, Bu. Oke, silahkan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan. Baik. Yang soal pertama, yang A, carilah turunan yang diturunkan. Y aksen di mana Y sama dengan mutlak 2X pangkat 5 dikurang 2 pangkat 3 per X kurang 3. Maka kita akan menggunakan dengan cara pembagian. yaitu yang U-nya 2X pangkat 5 dikurang 2 pangkat 3. Sedangkan V-nya yang di bawah, X kurang 3. Sedangkan U aksennya turunan dari U, yaitu 3 dikali 2X pangkat 5 dikurang 2 kuadrat, dikali 10X pangkat 4 menjadi 30X pangkat 4, 2X pangkat 5 dikurang 2 kuadrat. Sedangkan turunan V aksennya yaitu 1. Masukkan ke rumus, yaitu U aksen kali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Masukkan nilai U-nya, 30X pangkat 4, 2X pangkat 5 dikurang 2 kuadrat, X kurang 3 dikali X kurang 3, yaitu nilai dari V, terus dikurang 2X pangkat 5 dikurang 2 pangkat 3 dikali 1 per X kurang 3 kuadrat. Maka U aksennya yaitu, yang 30X pangkat 4 ini dikalikan dengan X pangkat 3. Jadi 30X pangkat 5 dikurang 90X pangkat 4, 2X pangkat 5 dikurang 2 kuadrat, dikurang 2X pangkat 5 dikurang 2 pangkat 3 per X kurang 3 kuadrat. Maka 2X pangkat 5 kurang 2 kuadratnya kita keluarkan menjadi 2X pangkat 5 dikurang 2 kuadrat, yang tertinggal 30X pangkat 5 dikurang 90X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 5 ditambah 2 per X kurang 3 kuadrat. Lalu, mendapatkan hasil 2X pangkat 5 dikurang 2 kuadrat, 28X pangkat 5 dikurang 90X pangkat 4 ditambah 2 per X kurang 3 kuadrat. Gak terlihat malah di... Yang lain gimana? Terlihat? Kurang jelas, Bo. Kurang jelas, Bo. Gue juga tidak terlihat dengan jelas. Kurang dua, Debbie, ya, Bo. Ya, boleh, tapi... Iya, gak jelas. Itu tadi, pakai kamera belakang. Ah, Debbie, ya, Bo. Oke, coba Debbie. Ini pakai share screen, kan, Debbie? Ya, Bo. Mending yang dipakai share screen, ya. Supaya terlihat jelas di layak. Oke, silahkan, Debbie. Oke, bentar, Bo. Sudah kelihatan, Bo. Ya, sudah diperbesar sedikit. Nah, itu kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Muntiasari. Saya akan menjelaskan latihan mandiri. Yang pertama, yaitu soal nomor dua. Soalnya ialah, DY per DT, di mana Y sama dengan sin T, tan T kuadrat tambah satu. Di sini, saya menggunakan rumus U aksen V aksen, yang mana U-nya ialah sin T, jadi U aksennya cos T. V-nya adalah tan T kuadrat tambah satu, jadi V aksennya sekan kuadrat T kuadrat tambah satu. Jadi, DY per DT sama dengan U aksen kali V ditambah U. Tunggu, Ibu potong. Itu turunan dari tan T kuadrat tambah satu, itu apa? Sekan kuadrat T kuadrat tambah satu, kan ada lagi turunan T kuadrat tambah satunya, kan? Iya, Ibu. Terus kan ada dijelasinnya tuh, Ibu. Yang di sebelah. Sampai aksennya tuh. Kalau sampai situ, gak bisa, Ibu. Yang lain gimana? Turunan dari tan T kuadrat tambah satu. Apa turunan? Sekan kuadrat. Kan kali dua T itu. Iya, dua T-nya kurang. Kan turunan sudut dari tan T kuadrat tambah satu, ada lagi sudutnya. Masih ingat kemarin? Yang tadi tuh, temen, yang tadi udah benar tuh. Berapa tadi? Berapa? Sudut dari tan-nya kan masih ada, itu T kuadrat tambah satu. Kan diturunkan lagi menjadi dua T. Dua T. Bentar, 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 Bu. Iya, enggak. Debbie, tahu di mana salahnya? Tahu, Bu. Dari turunan, Bu. Tuan dari V aksen. Itu masih ada ketinggalan yang V aksen-nya. Ini dibikin ya? Oke. Coba yang lain. Di stop screen dulu, Debbie, karena Ibu mau masuk materi ini. Siapa yang mau coba? Saya mau coba. Saya mau coba, Bu. Siapa? Benisa mau coba, Bu. Asmen. Oke, Bu. Siapa? Yang di bawah, Bu. Nah, di bawahnya tuh ada dua T-nya, Bu. Di bawah mana, Debbie? Yang tadi, Bu, yang pas di... D, Y, P, D, T, cos, T, tan, T, kuadrat tambah satu, ditambah dua T, sin, T, sekan, kuadrat, T, kuadrat tambah satu. Itu masih lakirnya, Bu. Oh, di atasnya ketinggalan berarti? Ya, di ketinggalan, Bu. Oh, coba disar lagi. Coba disar lagi. Tidak lihat yang bagian bawah. Yang paling langsung di akhir dibikin, Bu. Ketinggalan. Ya, itu, Bu. D, Y, per, D, T, cos, T, tan, T, kuadrat tambah satu, tambah dua T, sin, T, sekan, kuadrat. Coba dijelaskan. Mana dia? U aksennya, dua X, ya. Oke. P-nya. Mas yang nomor dua tadi, Bu. Oh, yang Ibu lihat yang bawah, ya. Yang ini, Bu. Yang kata, Ibu, turunannya masih ada yang kurang. Oke, U aksennya. U aksennya mana? Tanpa bikinnya, Bu. Jadi, langsung di, D, Y, per, D, T-nya aja diturunkan, Bu. Jadi, dua T. Itu salah. Maknanya salah, ya. Yang V aksennya itu harus, kan V aksen artinya, kan? Itu ketinggalan yang di V aksen yang bagian atas itu ditambahkan. Tambahkan, dua T. Ini ketinggalan, Bu. Berarti, U aksennya, kos T, P-nya. Yang berarti, dua T, sekan, kuadrat, T, kuadrat, tambah satu. Nah, itu ketinggalan lagi, tuh. Yang di sekan, kuadrat, T. Yang di baris ke satu, dua, tiga. Baris ketiga, dua T-nya ketinggalan. Terus, tiba di D, Y, D, T-nya baru muncul dua T-nya, ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Debbie, di baris ketiga itu tandanya negatif, bukan positif, Bu. Yang mana? Yang baris ketiga, Bu. Itu kan, seharusnya, kan, tambah, ya. Baris yang negatif, yang enggak ada yang positif, ya. Oh, iya. Coba di-close. Tutup screen-nya dulu, Debbie. Nanti coba diperbaiki lagi. Itu di baris kedua juga dua T-nya enggak muncul. Di baris akhir baru muncul. Siapa yang mau menampilkan tadi, temannya? Terima kasih, Bu. Denisa Mariola. Oke, silahkan. Denisa Mariola. Masih yang itu, ya. Denisa Mariola Moore. Prohost. Yes. Oke, silahkan. Denisa Mariola. Tunggu dulu, Bu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Terima kasih. 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 satu. Iya benar ya. Jadi F, ini pakai F aksen G ya, aksennya sin T. Dari cost T ya, kemudian G-nya kan T kuadrat tambah satu ya, ditambah dengan kemudian F-nya sin T lagi. Ini turunannya second kuadrat T, T kuadrat tambah satu dikali dua T. Cost T kan iya, ini udah benar ini. Dua T second kuadrat T, T kuadrat tambah satu. Benar. Siapa nih? Denisa Mariola ya, oke. Denisa silahkan di-close screen-nya. Denisa Mariola. Oke, silahkan yang tadi nggak jelas kamera belakangnya, siapa yang mau mencoba? Yang nomor berapa tadi itu? Yang nomor dua, eh nomor satu siapa yang mau coba? Bu, siapa? Bu, mau coba? Iya, siapa bu, coba bu. Angkat tangan coba. Rest hand, ibu nggak kedengaran siapa yang mau mencoba. Yang kuning di bagian coba, siapa yang rest hand di zoom itu kan ada rest hand-nya kan? Oke, sudah nampak. Coba siapa ini? yang harus share screen ya. Kalau kamera belakang, ibu kurang terlihat dari sini. silahkan via Anissa. Oke, silahkan via Anissa. Yang nomor satu tadi kan, ibu? Sudah, sudah kelihatan. Sudah, sudah kelihatan. Dikurang 3. Yang 2X, 2X pangkat 5 dikurang 2 pangkat 3 itu sebagainya. Turunannya, 3 dikali 2X pangkat 5 dikurang 2 dikuadratkan dikali 10X. Jadi, 10X pangkat 4. Jadi, 30X pangkat 4 dikali 2X pangkat 5 dikurang 2 dikuadratkan. Yang X pangkat 5 sebagai turunannya 1. V aksen sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. U aksennya 30X pangkat 4 dikali 2X pangkat 5 dikurang 2 dikuadratkan dikali V X dikurang 3 dikurang 2x pangkat 5 dikurang 2 dipangkat 3 dikali 1 per V kuadrat. V kuadratnya X kurang 7 dikuadratkan. 2x 2x pangkat 5 dikurang 2 kuadratnya dikeluarkan jadi bisa 30x pangkat 5 dikurang 2 x pangkat 5 dikurang 3 ditambah 2 per x kurang 3 pangkat 2 hasil akhirnya 2x pangkat 5 dikurang 2 dipangkatin 2 dikali 28x pangkat 5 kurang 90x pangkat 5 adalah per aksin oke benar ya tapi ibu masih ragu mengeluarkan ibu aksennya benar ya ini diturunkan dulu di luarnya 32x pangkat 5 kurang 2 3 kurang 1 2 kemudian turunan di dalamnya 10x pangkat 4 ya benar 3 kali 10 30x pangkat 4 nah tiba disini itu dikeluarkan 2x kurang 2 pangkat 3 berarti di dalamnya itu tinggal 30x pangkat 4 30x pangkat 5 30x pangkat 4 kali 3 minus 90x pangkat 4 ini keluar nah ini keluar 2x pangkat 5 kurang 3 nya kenapa masih ada di dalam ini yang ini kan pangkat 3 yang dikeluarkan pangkat 2 oh pangkat 2 ya oh iya kelihatan sama ibu tinggal 1 buah lagi di dalam ya oke 2x pangkat 5 tambah 1 jadi dikeluarkan kuadratnya ya oke pangkat 5 30 kurang 2 28 90 tambah 2 iya benar silahkan di stop screen Fia Anissa Fia Anissa Rahimah ya udah beres ya yang untuk latihan turunan tingkat tinggi dan turunan berantai sekarang itu adalah latihan turunan implisit latihan ada berapa nih 1,2,3,4,5,6 6 orang silahkan pakai yang kuning di zoom saja tidak usah bersuara tidak akan terlihat juga oke nomor 1 Mutiara nomor 2 Viola nomor 3 Amelia nomor 4 Refi Refi nomor 5 Suci nomor 5 Suci nomor 6 Lydia Rosa silahkan nomor 1 Tiara kamu Siapa tadi yang nomor 1 Ibu sebut Mutiara Bu Mutiara Alia oke Ibu jadikan co-host Mutiara Mutiara Alia co-host ya silahkan nomor 1 перек Nuri ha Hai hai ha hai 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 Terima kasih. D per DX dari E kuadrat ditambah D per DX dari Y kuadrat sama dengan D per DX dari 16. Maka dapat diturunkan menjadi 2X ditambah 2Y dari DY per DX dan turunan dari 16 yaitu 0. Selanjutnya kita turunkan, kita pisahkan 2Y dari DY per DX dan dari ruas 2X menjadi min 2X dan DY per DX sama dengan min X per Y. Sudah benar, 2-nya hilang ya, habis. Oke. Silahkan ditutup. Mutiara, 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 Alia, Natasha ya. Lanjut, siapa Ibu tadi bilang nomor 2? Aviola, Mutiara, Viola Rahmasari. Aviola Rahmasari, Murni, Mekohos. Ya, silahkan. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Baiklah, saya Aviola ingin menjelaskan latihan 1 yang bagian B-nya. Carilah DY per Y per DX dengan diferensial implicit. 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1. 1 per X kita jadikan X pangkat min 1 ditambah, 1 per Y kita jadikan Y pangkat min 1. Jadi, X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 sama dengan 1. Kita turunkan DX per DX dalam kurung X pangkat min 1 ditambah DY per DX dalam kurung Y pangkat min 1 sama dengan DX per DX 1. X pangkat min 1 kita turunkan menjadi min X dalam kurung pangkat min 2 ditambah DY per DX min Y dalam kurung pangkat min 2 sama dengan 0, karena turunan 1 itu konstanta adalah 0. Jadi, dy per dx, min y pangkat min 2 sama dengan x pangkat min 2. Kita pindah ruaskan. dy per dx sama dengan min x pangkat min 2 per y pangkat min 2. Sama dengan min y kuadrat per x kuadrat. Kita balikan gara-gara pangkatnya adalah negatif, kita jadikan pangkatnya positif. Sudah, Bu. Tunggu, ada yang agak bingung. x pangkat min 1 turunannya min 1, x pangkat min 2. Ya, benar. x y pangkat min 1, min y, min 1 kurang 1, min 2. Ya, betul. Ya, di sini. Oh, pindah ya. Dari sini ya. Ini minus ke sini, x pangkat min 2. Oke. Terus, dy per dx-nya. Ini kenapa masih ada minus nih? Gara-gara dari minus. Oh, iya, dibagi minus itu deseminnya y kuadrat. Ya, benar. Oh, ini mau dibalik lagi. Ya, kan seper y kuadrat dibagi dengan seper y kuadrat gitu ya. Jadinya ke atas y kuadratnya supaya pangkatnya positif. Iya, benar. Ya, silakan aviola ditutup screen-nya. Baik, bu. Baik, bu. Al-fiola. Oke. Oke. Silakan yang nomor tiga siapa tadi, bu, minta-nya. Asmelia, bu. Asmelia Eka Putri. Oke. Asmelia Eka Putri. Iqmur, Mekohos, ya silakan. Coba, bu. Gimana, bu? Sudah nampak, bu? Lagi proses kayaknya. Sudah? Sudah, bu. Jadi, soal nomor satu, yang C, yaitu akar 5X ditambah Y sama dengan Y kuadrat ditambah X. Turunannya berdasarkan diferensiasi implisit. Jadi, D per DX dari 5 akar XY ditambah D per DX 2Y sama dengan D per DX Y kuadrat ditambah D per DX X. Jadi, turunan dari akar 5XY adalah, pertama dari X-nya, akar 5Y per 2 akar X, dan turunan dari Y-nya ditambah 5 akar X per 2 akar Y dikali DY per DX. Dan turunan dari 2Y ditambah 2 dikali DY per DX, sama dengan turunan dari Y kuadrat sama dengan 2Y dikali DY per DX, dan turunan dari X sama dengan 1. Lalu, kita keluarkan DY per DX-nya, maka dalam kurung 5 akar X per 2 akar Y ditambah 2 dikurang 2Y, sama dengan 1 dikurang akar 5Y per 2 akar X. Lalu, kita pindah ruaskan, dibagi DY per DX sama dengan 1 kurang 5 akar Y per 2 akar X per 2 akar Y ditambah 2 dikurang 2Y. Jadi, DY per DX sama dengan 2 akar X dikurang 5 akar Y per 2 akar X dikali 2 akar Y per akar 5X ditambah 4 akar Y dikurang 4Y akar Y. Jadi, DY per DX-nya sama dengan 4 akar X-nya dikurang 2Y akar 5 per 2X akar 5 ditambah 8 akar X dikurang 8Y akar Y. Sudah, Bu. Itu dari mana dapatnya akar 5Y per 2 akar X itu diapain, tuh? Diturunkan satu-satu, Bu. Diturunkan satu-satu maksudnya? Kan 5 akar X-nya itu apa, Bu? Kalau dikuadratkan, 5XY dikurang 1 setengah. 1 setengah terus? Terus, berarti setengah, setengah dikali 5Y sepangkat setengah. Kan X-nya yang diturunkan, Bu, Bu. Berarti X-nya apa, Bu? Minus 1. Berarti dikebawahkan, Bu. Prosesnya ini, ya. Gak terlihat. Di mana situ, kan 5XY. Ada yang keliru gak, tuh? Bu, mau nanya, Bu. Yang kan diturunkan. Yang bagian akar 5Y per 2 akar X. Seharusnya bukan yang di bawahnya itu jadi 2 akar XY, Bu. Iya, itu makanya. Kan ini, di dalam dulu. Prosesnya belum terlihat itu. Seharusnya 5XY pangkat setengah, gitu ya. Terus setengah dulu diturunkan. Kemudian 5XY setengah kurang 1. Berarti minus setengah. Nah, yang di dalamnya kan diturunkan lagi pakai parsial. Kan 5XY diturunkan lagi pakai parsial itu. U aksen V. U aksen V ditambah dengan U V aksen. Berarti salah, Pak. Dikali U aksen V ya. Satu dikali Y, eh, DYDX. DYDX ditambah dengan U V aksennya itu adalah X dikali dengan Y. 5. Iya, sepertinya masih ada yang ketinggalan. Coba prosesnya diperlihatkan cara menurunkan berantainya. Siapa yang memperlihatkan proses? Kalau ini agak bingung. Soalnya kalau menurut Ibu ada yang ketinggalan. Ada satu yang ketinggalan. Di dalam itu ada turunan 5XY lagi. Pakai U aksen V tambah U V aksen lagi. Dan Y-nya diberantai lagi tuh pas V aksennya. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau coba? Bu, Refi mau coba, Bu. Ya, silahkan. Refi, pakai ini kan pakai proses kan? Tidak langsung ketemu seperti itu. Ya, silahkan. Itu masih ada yang ketinggalan tadi itu. Refi, more microhost. Oke, silahkan. Sudah kelihatan, Bu. Lagi proses. Nah, silahkan. Tidak kelihatan. Bentar, Bu. Nomor 3. Oke, soalnya itu akar 5XY tambah 2Y sama dengan Y kuadrat tambah X. Pertama, kita ubah akarnya menjadi setengah. Berarti dalam kurung 5XY pangkat setengah. Nah, diturunkan menggunakan turunan parsial. 5XY diturunkan terhadap X. Jadi, setengah 5Y per akar 5XY. Chargenya itu menjadi 5Y setengah dikali 5Y dikali dalam kurung 5XY pangkat setengah. Nah, tapi Refi langsung ubah jadi 5Y per 2 akar 5X tambah Y. Nah, selanjutnya itu 5XY pangkat setengahnya diturunkan terhadap Y menjadi tambah 5X per 2 akar 5XY dy per dx. Selanjutnya, 2Y diturunkan terhadap X menjadi 2 dy per dx sama dengan Y kuadrat tambah X-nya. Y kuadratnya kita turunkan terlebih dahulu. Berarti 2-nya dikalikan ke depan menjadi 2Y dan pangkatnya kurang 1 berarti 2Y tanpa pangkat. Bersama dengan 2Y dy per dx itu sama dengan 1 berarti tambah 1. Sehingga hasilnya itu 5Y per 2 akar 5X tambah Y tambah 5X per 2 akar 5XY dy dx tambah 2 dy per dx sama dengan 2Y dy per dx tambah 1. Selanjutnya itu kita pisahkan yang memiliki dy per dx sehingga dalam kurung 5X per 2 akar 5XY tambah 2 dikurang 2Y. Tutup kurung sama dengan 1 dikurang 5Y per 2 akar 5XY. Nah, itu diturunkan satu-satu juga ya. Tidak pake. Coba-coba ditutup dulu. Coba-coba ragunya bagian itu tuh. Plus dulu. Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Ibu share screen ya. Yang bagian... Mama itu tadi kemarin. Oh, bukan. Tidak. 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 Saya coba ya. Itu kalian mempunyai ini ya. Akar dari 5xy, tapi kayaknya sama tadinya, 2y sama dengan y kuadrat tambah x gitu ya. Nah ini kan kalau di, apa namanya, di pangkat ke-6 gitu kan. Ibu cuma menurunkan yang bagian ini ya, kalau ini bisa lah ya. Ini kan 2, dy, dx gitu ya. Kalau yang ini mah udah jago nih padanya, 2y, dy, dx ya. Dx ini deh, 1 ya kalau yang bagian sini. Ini, udah benar semua yang ini tuh ibu ragunya tadi tuh. Udah benar gak mahasiswa menurunkannya yang ini. Nah ini kan kita turunkan yang bagian ini ya, setengah gitu ya. Kemudian 5xy gitu ya. Kemudian setengah kurang 1, min setengah kan. Nah kemudian ini kan diturunkan lagi ya. Pakai u kali v kan ya. Itu gimana menurunkannya pakai u kali v kalau kita anggap ini adalah u aksennya ya. Yang 5 kan terlalu kan konstantai ya. Berarti u aksennya berapa untuk 5, 5 nya kita biarkan. Atau nanti kalian mau masukkan. U aksennya 1 dx per dx gitu kan? Iya. 1 dx per dx berarti 1. V nya? Y. 5y. 5y. Ditambah dengan v aksen. V aksen. U nya? 5x. Ya, 5 nya ibu kurung boleh sih. 5x boleh gitu ya. 5x. Dikali y. Dikali 1. Dikali 1. Dikali dengan 1 apa? D y per dx. Turunan y. D y per dx. 1 d y per dx. Berarti ini d y dx. Nah, ini baru kita kalikan ke dalam. Tengah 5xy pangkat min setengah gitu ya. Ini berarti 5y ya. Ini boleh sebenarnya 5 nya boleh ditaruh ke dalam. 5x. D y. D x. Nah, ini baru. Itu tuh sama dengan yang tadi ya. Per. 2. Ibu takut ketinggalan yang kalian buat itu yang mau. Ini ya. Terus ditambah dengan. Ini setengah juga ya. Berarti tetap 5 per 2. Ini masih tetap ya. 5 x y. D y d x. Itu sama dengan siapa tadi tuh barusan. Gitu prosesnya. Iya, Bu. Sama kayak revie tadi, Bu. Revie ya? Iya, Bu. Revie. Berarti nggak ketinggalan yang ininya di salah satunya tadi? Yang ini? Nggak. Ini di salah satunya? Iya. Udah kayak gitu tadi, Bu. Oke. Ini tuh 5x-nya ketinggalan. 5x. 5x-nya. Ini ketinggalan. 5x-nya ketinggalan. Iya. Proses yang ini tuh yang tidak terlihat tadi sama mahasiswa. Proses mencari U aksen V dan U V aksennya. Dengan turunan parsial. Seperti menurunkan satu-satu saja gitu. Menurunkan satu-satu bagian 5x-nya. Makanya tadi yang pertama tadi sebelum revie, siapa? Amel, Bu. Makanya amel ketinggalan yang bagian penurunan yang ininya tadi tuh. 5x-nya. Kalau ini kan kita turunkan. Ini biasa nih berantai yang di dalam ini pakai parsial lagi. Ya. 5x. U aksen kan 5. 5-nya boleh kalian gabung. Boleh dikeluarkan itu kan konstanta. Untuk si X-nya satu. V-nya Y. Nah, ditambah dengan U V aksen. 5x boleh. V aksennya kan si Y. Satu D, Y, D, X. Nah, ini. Tapi kalau mau dilakukan. Yang apa? Yang kan dari setengah. 5 X Y pangkat min setengah tuh. Terus siapnya tuh kan 5 aksen Y tuh. Rumusnya mana, Bu? Ini. Perkalian dari turunan di dalamnya. Kan kalau turunan berantai masih ingat. Kita turunkan dulu di luarnya gitu ya. Setengah 5 X Y pangkat setengah kurang satu min setengah. Setelah turunkan di luarnya tentu kita menurunkan yang di dalamnya. Turunan dari 5 X Y. Nah, 5 X Y ini kan turunan U aksen V. Tambah U aksen V aksen. Tapi dia tuh parsial. Bukan yang semua variabelnya X. Nah, turunan ini kan U aksennya itu satu untuk si X ya. Boleh limanya dibawa. Limanya mau dikeluarkan dulu. Atau mau dibawa langsung. Boleh. Turunan si X terhadap DX-DX kan satu DX-DX ya. Kalau ini mau ditulis satu DX-DX. Itu kan satu. V-nya itu T Y. V-nya Y ini. Nah, ditambah dengan U V aksen. U-nya X gitu ya. V aksennya si V kan Y. V aksennya berarti satu DY-DX. Nah, ini. Turunan di dalamnya udah tinggal dimasukkan limanya. Lima, satu kali Y, lima Y. Ini lima X, DY-DX. Ini sebenarnya kalau udah mahir itu bisa. Cuma takutnya ketinggalan. Kalau tidak ada proses ini. Kemudian ini kita kalikan ke dalam. Berarti lima Y. Lima Y, setengah, dua. Ini pangkat setengah. Itu dibawa ke bawah. Ini lima X, dua, lima Y. Ini kan ada X-nya. Coba Ibu pengen penasaran melihat yang barusan itu. Karena Ibu mendengar mahasiswa mempresentasikan. Itu diturunkan satu-satu sebelah dulu. Lima X-nya diturunkan DY-DX. Bisa nggak ya? Satu, D. Nggak sepertinya memang parsial. Memang U V aksen. Coba yang barusan, Delphi, coba lihat. Di share screen lagi. Bentar, Bu. Ya, keluar. Bentar, Bu. Tengah. Turunkan. Nggak, nggak bisa. Itu makau satu-satu. Tengah. Tengah ya, lima X-nya. Jam dua lagi kamera uji, Pak. Yang apa-apa? Nggak ilerni itu. Masurannya itu. Nggak apa jam berapa? Nggak belum masuk sekolah. Nggak apa? Learning-learning itu. Nggak apa? 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 Kita sampai jam berapa? 10.30. Bentar, Bu. Ih, laptop. Aduh, mana dia ini? Tugas, 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 tugas. Nih, oke. Sudah kelihatan, Bu. Coba, Ibu lihat. Lagi balas, ya? Nih, Bu. 5Y, 2, oh, benar tadi ya? 5X, 2, 5X. Iya. Itu pakainya langsung gitu ya? Dipikirkan dulu melalui ini. Tidak ada prosesnya gitu ya? Ada, Bu. Diburam, tapi nggak bisa. Benar, benar. Ya, Ibu paham. Tadi cuma takut ketinggalan itu 5X. Kemudian dikali dengan Y gitu ya? Sudah, kemudian UV aksennya 5X. Kemudian turunannya DYDX. Iya, udah benar. Ibu takutnya 2, 5XY itu tadi tuh. Mau coba penasaran. Iya, benar. Sudah benar. Silahkan. Iya, Bu. Lanjut. Sudah, Bu. Lanjut, lanjut. Kan udah sampai tadi ya? Udah selesai menerangkannya? Belum, Bu. Oh, iya. Silahkan. Pulang dari awal atau gimana, Bu? Udah dari baris ketiga saja. Oke, Bu. Oke, jadi setelah DYDX-nya dipisahkan, kita menjadi DYDX sama dengan 2 akar 5XY per 2 akar 5XY kurang 5Y per 2 akar 5XY. Ini diperoleh dari bagian atas. Habis itu diperkan lagi menjadi 5X per 2 akar 5XY tambah 2 kurang 2Y. Oke, ini kita rincikan dari satunya sama dengan penyebut yang di bawah. Sama dengan DYDX sama dengan 2 akar 5XY kurang 5Y per 2 akar 5XY per 5X tambah 4 akar 5XY kurang 4Y akar 5XY per 2 akar 5XY. DYDX sama dengan 2 akar 5XY kurang 5Y per 2 akar 5XY dikali 2 akar 5XY per 5X tambah 4 akar 5XY dikurang 4Y akar 5XY. DYDX-nya sama dengan 2 akar 5XY kurang 5Y per 5X tambah 4 dalam kurung akar 5XY dikurang Y akar 5XY. Dari atas itu DYDX kemudian disamakan penyebutnya 2 akar 5XY. Oke, di atasnya 2 akar 5XY per, di bawahnya 2 akar 5XY berarti disamping kiri 2 dikali 2 ya 4 akar 5XY min 2 kali 2 4Y akar 5XY. Ya betul, terus dikali dibalik 2 akar 5XY dibagi dengan, oh itu tes disambung sebenarnya ya, yang minus 4Y itu kurang ke samping gitu ya? Iya Bu, nggak sampai. Terus apa itu? Ya apakan lagi itu yang di bawah itu? 2, 2, ini apa yang di bawah, baris bawah, yang di atas 2 akar 5XY kurang 5Y itu? Y akar 5XY, Bu. Bukan, bukan, di atasnya, pembilangnya 2 akar 5XY kurang 5Y. Di atasnya, yang ini, Bu. Bukan, bawahnya. Yang baris terakhir, pembilang. 5X tambah 4. Eh, penyebut, penyebut tuh, yang 2 akar itu. Dari mana? 2 akar 5XY kurang 5Y. Dapatnya dari? Perkalian ini, Bu. Ini dicoretnya lupa. 2 akar 5X-nya sama 2 akar 5X-nya dicoret. Oh, itu perkalian ya? Ya. Karena ini bisa habis ke tidak penjumlahan. Oke, habis. Oke, 2, 5XY kurang 5XY. Bawahnya? Dibawahnya dari dikalikan ke dalam? Iya. Oh, dikeluarkan atau? Apa yang dikeluarkan? Oh, yang dikeluarkan yang bagian 4-nya, Bu. 4-nya dikeluarkan. 4-nya dikeluarkan. Nanti kalau dimasukkan ke dalam lagi itu 5X, 5XY. 4 akar 5XY dikurang 4Y akar 5XY, Bu. Sama kayak yang persamaan di atas, Bu. Betul. Iya, itu tadi coret, ya. Iya, Bu. Lupa nyoretnya. Karena ngeliat masih ada variabelnya di situ. Kemudian itu kan dah habis tuh. Tinggal 5X tambah 4, gitu ya. Iya. Masih tinggal di dalamnya. Kalau dikalikan ke dalam, 5XY dikurang dengan... Masa sih gitu jadinya? Kalau dikalikan ke dalam, 5X-nya masih ada dong. 5X tambah 4-nya tentu terangkut juga di 4Y. Coba kalikan ke dalam yang di bawah itu. Pembilang itu. Mungkin agak 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 gitu. Coba kalikan ke dalam. 5X tambah 4. Akar 5XY. Tentu dikalikan ke dalam yang satunya 5XY kurang 4Y. Coba proses ke dalam. Yang bagian bawah. Kalau mengeluarkan 4 tidak begitu tuh. Nggak bisa. Nggak bisa itu, Ma. Iya. Berarti salah, Bu. Iya, salah. Dibiarkan saja. Coba yang lain. Teman-teman yang lain. Coba kalau 5X tambah 4 dikeluarkan. Itu... Dikali ke dalam kan 5X tambah 4 dikali akar 5XY. Gitu kan? Tentu dikurang lagi, dikali lagi 5XY ditambah dengan 4Y. Padahal yang ada itu cuma 4Y. Tidak usah, Ma. Berarti tidak usah diubah, berarti ya? Iya, tidak usah diubah yang penyebutnya. Oke, Bu. Kalau pembilang. Tapi jawabannya... Iya, Bu. Itu hasil jawabannya kayak gitu, Bu. Makanya review-ubah, Bu. Di mana jawabannya? Jawaban, Bu. Tentu jawaban. Tentu jawaban. Itu salah. Kalau dikeluarkan yang itunya... Kalau dikali ke dalam lagi, itu double 5X tambah 4-nya. Jadi 5XY ditambah dengan 4Y lagi. Padahal di atas itu... Min 4Y saja, kan? Iya, Bu. Atau proses ke atasnya ada yang keliru? Siapa tahu ada di sebelahnya itu 5X tambah 4 juga. Di atas sudah benar proses dari atas, kan Ibu? Tidak tahu? Atau kalau misalnya kita keluarkan 4, terus dalam kurungnya 5 akar XY dikurang 4 akar 5XY. Terus 5-nya itu ditambah samping kanannya, bisa enggak, Bu? Gimana, gimana? Dikeluarkan 4. 4 itu enggak bisa dikeluarkan karena di situ tambah, bukan kali. Kalau ada di seluruh ruasnya 4 itu baru bisa. Kecuali dipisah lagi 5X-nya di... Oh, 5X-nya ditambah saja di samping kanan. Tambah 5X. Boleh. Boleh, berarti 4 ya, kemudian 5XY dikurang Y akar 5XY tambah 5X di ujung, boleh. Kalau di ujung, karena di 5X itu enggak ada suku 4, kemudian ditambah saja. Kalau mau disederhanakan begitu, boleh. Berarti kalau di ujung, boleh? Kalau ada 4 x 5 x 20 itu baru bisa dikeluarkan juga 4 di setiap ruasnya. Tapi kan ruas yang ada 4 kan cuma di akar 5XY sama 4Y akar 5XY. Kalau keluar 4 di sana, maka dalam kurungnya itu akar 5XY pun bisa dikeluarkan itu. Di bagian 2 itu saja. Terserah sih. Tapi kalau gini enggak mudah benar? Enggak apa-apa juga. Kalau mau disederhanakan lagi, juga boleh. Mau dikeluarkan 4, 5X, taruh di kanan sendiri itu boleh. 4 kali akar 5XY dikurang dengan Y akar 5XY tambah 5X itu boleh. Cuma yang ibu ragu itu kalau kuncinya begitu, ada dua kemungkinan. Proses dari atasnya ada yang ketinggalan atau keliru, atau memang kuncinya yang salah. Itu kan modulnya ibu yang bikin. Kunci jawabannya juga ibu yang bikin, yang cari. Kemarin di... Tapi itu enggak masuk dalam kurung, Bu. Hah? Itu kan udah 5X-nya masuk dalam kurung. Jadi yang dalam kurung-kurungnya M4. Gimana? Yang hasil akhirnya, Bu. Hasil akhirnya gimana? Oh, benar. Iya. Benar, benar, benar. Atuh. Itu kan tidak... Gini, 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 gini. Iya, ngerti-ngerti, Bu. Ngerti, ngerti. Maksudnya, tapi ini salah nulis enggak? Enggak, Bu. Enggak, ya? Enggak, Bu. Kan enggak dikurung 5X tambah 4-nya, Teh, ya? Iya, Bu. Iya, benar. Yang kata temannya tadi. Iya, benar itu. Barusan ibu ngomonginnya juga udah sama maksudnya. Jadi 5X-nya itu satu suku aja ditambah dengan 4-nya aja yang dikeluarkan. 5X-nya itu kan bukan di 5X tambah 4-nya dikurung juga. Tapi si 4-nya milik yang dalam kurung ini. Iya, betul. Itu udah betul. Betul, Bu. Iya, udah betul. 4-nya dikeluarkan yang David tadi tuh ngejelasinnya yang berarti dikalikan ke dalam kan gak sama lagi hasilnya. Nah, si 4-nya saja tuh yang dikalikan ke dalam mirip yang di atasnya. Iya, betul. Yang 5X-nya mah tersendiri. Iya, betul. Udah betul. Kuncinya juga udah betul. Ya, jangan dimaknai kurung di 5X. Ibu juga salah memaknainya. Iya, sudah betul. Silahkan di stop screen. Refi, Afni, Octavia. Refi, Afni, Octavia. Itu nomor berapa tadi? Nomor 3 tadi, Bu. Masih ada 4, 5, sama 6. 4 siapa? 4 tadi juga Refi, Bu. Oh, berarti yang lain. Ganti orang lain. 4 itu... Ganti nomor 4 aja, Bu. Siapa, Tah? Asmelia tadi, Bu. Asmelia itu nomor 5. Tadi nomor 3. Tapi kan salah nomor 3 tadi, Bu. Oh, yaitu. Yang lain ada yang mau dulu? Tidak. Coba Asmelia berarti. Asmelia udah cohos berarti. Silahkan. Iya, Bu. Asmelia berarti. Lagi proses. Ya, silahkan. Sudah kelihatan. Jadi, mencari turunan berdasarkan diferensiasi soalnya dalam kurung X ditambah Y kuadrat dikurang dalam kurung X kurang Y kuadrat sama dengan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Bisa kita sederhanakan dijabarkan yang dalam kurung X tambah Y kuadrat yaitu X kuadrat ditambah 2 X ditambah Y kuadrat dikurang dikurang X kurang Y kuadrat dijabarkan maka X kuadrat dikurang 2 X Y ditambah Y kuadrat sama dengan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Berarti hasil sederhananya bisa dicoret X dan Y-nya maka hasilnya 4 X Y karena X Y ditambah 2 X Y sama dengan X pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Turunannya dengan diferensiasi implicit. D per DX dari 4 X Y sama dengan D per DX X pangkat 4 ditambah D per DX Y pangkat 4. Turunan dari X 4 Y ditambah turunan dari Y 4 X dikali DY per DX sama dengan turunan X pangkat 4 adalah 4 X pangkat 3 ditambah 4 Y pangkat 3 dikali DY per DX. Maka kita pindahkan yang 4 Y pangkat 3 ke sebelah kiri maka menjadi kurang yaitu 4 X dikali DY per DX dikurang 4 Y pangkat 3 dikali DY per DX. teman dengan 4 X pangkat 3 dikurang ini ibu yang frizzy atau asmelia yang frizzy ini ibu yang low bed atau asmelia asmelia memilih menyederhanakan itu boleh membuat eh tunggu di share masih share coba share asmelia di share juga masih asmelia asmelia ada di sini keluar kayaknya dia bu oh keluar dia kayaknya jaringan kayaknya bu oke tadi itu juga ada dua cara itu bisa dipakai berantai langsung 2 X tambah Y lalu disurunkan X nya 1 ditambah dengan DY DX itu dikalikan ke dalam atau disederhanakan seperti itu nah cuma hati-hati tadi tuh 2 M 4 X Y tadi tuh ya tapi udah bener sih langsung-langsung kayak gitu cuma paham gitu nah itu kan sebenarnya U kali V tuh berarti kan untuk U nya sendiri 1 untuk si X nya udah langsung dia kali V nya Y berarti 4 X Y itu boleh ditambah dengan U V aksennya V aksennya kan 1 DY DX si 4 X nya tetap ditulis 4 X DY DX kalau sudah mengerti dengan U aksen V yang di dalam kurung itu boleh seperti itu langsung tapi kalau yang belum itu silahkan pakai buram dulu ya Ibu ingin menekankan ke proses itu supaya mahasiswa U aksen V tambah U V aksennya itu jalan dan parsial di Y nya itu kelihatan tapi kalau seperti itu juga gak apa-apa berarti dalam pikirannya itu sudah begini untuk si U aksen itu 1 untuk si X berarti 4 udah langsung untuk si Y nya Y berarti 4 Y tambah dengan U V aksennya U V aksennya 4 X nah di V aksen itu 1 DY DX nah kalau gak perlu dikalikan Ibu tadi mau menjelaskankan itu tapi si Asmelianya udah kayaknya bad koneksi ya oke karena udah 10 34 berarti tidak masuk materi ke laju yang berkaitan berarti minggu depan harus selesai tuh eh minggu depan lagi Kamis harus selesai laju yang berkaitan dengan maksimum dan minimum Ibu sudah memperbaharui modulnya ya ketinggalan itu latihan contoh soal latihan terbimbing di maksimum dan minimum kecampur sama contoh dan soal di kemonotonan dan kecekungan yang maksimum dan minimumnya biasanya kemarin semester kemarin itu Ibu ngajarnya maksimum dan minimum itu disatuin dengan kemonotonan dan kecekungan jadi itu satu modul makanya Ibu penggak ternyata di RPS karena yang nyusun RPS kemarin beda lagi susunan materinya laju yang berkaitan itu tadi gabung dengan maksimum dan minimum kemudian kemonotonan dan kecekungan itu dipisah sendiri jadi Ibu nggak keambil nggak kekacontoh maksimum dan minimum Ibu biarkan di kemonotonan dan kecekungan tadi itu insya Allah sudah benar sudah Ibu pindahkan contoh soal untuk maksimum dan minimum latihan terbimbing maksimum dan minimum serta latihan mandiri maksimum dan minimum karena mahasiswa kemarin belum melihat contoh soal berarti ada kesempatan membaca modul sampai hari Kamis kembali di modul yang sudah Ibu revisi jadi untuk hari Kamis bisa nyambung lagi gitu ada pertanyaan untuk pembahasan soal eksplisit dan implisit itu paling apa turunan implisit itu paling yang itu tadi yang kayak UV DYDX yang mana kalau yang sudah bisa langsung itu biasa nggak kececer tapi prosesnya sudah Ibu tunjukkan tadi tapi kalau nggak bisa langsung yaudah dicoret aja di buramnya nggak apa-apa yang penting benar itu ya lambat-lambat aja U aksen P tambah U V aksen dan sebagainya oke ada pertanyaan oke kalau tidak Ibu end meeting ya terima kasih atas partisipasinya Ibu ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ibu end meeting ya